selamat menikmati kita masih belajar tema satu sub tema yang keempat tentang aku istimewa semangat pagi 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 luar biasa halo anak-anak hebat kali ini kita akan belajar tentang mengenal keistimewaan diri dan keberagaman tujuan pembelajaran kita pada hari ini siswa dapat menyebutkan keistimewaan diri dan keberagaman ciri khas anggota keluarga kita lihat gambar di samping rambut Anton lurus begitu juga kedua adiknya Anton menggunakan kacamata tetapi kedua adiknya tidak menggunakan kacamata setiap orang istimewa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan maka kita harus menghargai kekurangan dan juga memaklumi atau mengerti kekurangan orang lain kelebihan dan kekurangan kekurangan adalah karunia Tuhan maka kita harus mensyukurinya contoh perbedaan yang pertama perbedaan fisik yang kedua perbedaan kegemaran untuk itu dalam keluarga tiap anggota keluarga tentu berbeda yang membuat kita berbeda dengan orang lain disebut juga dengan ciri khas contoh ciri khas dalam keluarga anak-anak bisa lihat gambar gambar di sampingnya yang pertama bertubuk gemuk atau kurus yang kedua rambut lurus atau keriting yang ketiga kulit sawo matang atau putih yang keempat memakai kacamata atau tidak kelima memiliki kegemaran tertentu disini anak-anak bisa lihat gambar di sampingnya ciri-cirinya yang anak-anak anak yang ada di gambar ini laki-laki rambut keriting kulit putih tidak pakai kacamata begitu juga anak-anak bisa lihat di dalam gambar ini kegemaran tiap orang ada yang berbeda tapi juga ada yang sama keberagaman dapat menjadi pemersatu karena dibalik keberagaman pasti ada kesamaan demikian pertemuan kita tema 1 sub tema yang terakhir sub tema 4 tentang pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan untuk itu ibu guru nanti akan kirimkan tugas ya anak-anak mengerjakan tugas di buku MBP 1 level 2 bagian A dan B dari halaman 109 sampai dengan 112 terima kasih selamat menyelesaikan tugas dengan baik Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati